Halo konco-konco, Tentunya menjadi seorang bintang bersinar terang terkenal dan kundang bisa dikatakan impian setiap orang berusia dini atau berusia remaja Selanjutnya bagi konco-konco di beberapa tahun yang lalu atau beberapa tahun yang telah silam Bila mana sering menyimak dan mengikuti tayangan KDI, tentunya yang satu ini Anda pernah menonton atau pernah melihatnya Siapa sangka siapa mengira yang dulunya menggantungkan cita-cita setinggi di atas awan Ternyata sekarang nasib dan kodrat bergehendak lain Dulunya adalah calon bintang KDI sekarang berjualan es tape Apabila di siang hari berjualan es cendol, es tape, dan aneka gorengan tahu dan otot Namun bila mana di malam hari ada sedikit waktu tidak terlewatkan dan tidak disiasiakan Di malam harinya ikut bantu-bantu jualan nasi pecelnya Mbak Pipit yang berada di desa Sido Bandung, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur Ada pun Mbak Pipit yang pakai kaos hitam memakai kudung Dan calon bintang KDI-nya yang memakai kudung dan baju kuning Kedua wanita ini punya cerita yang hampir serupa Ada pun Mbak Pipit dulunya adalah atlet poli yang sering ditarik di bon ke sana kemari Sekarang jualan es tape, le malam ikut jualan Mbak Pipit Padahal dulu adalah peserta lomba KDI ya Mbak? Peserta lomba KDI Dulu kan penyanyi apa itu? KDI Peserta lomba KDI Mbak Pipit itu memang atlet poli ya Mbak ya? Iya Dari bulu mulai kelas 1 sampai kelas 6 SMP sekolah kreatif Karena punya prestasi dalam hal poli Iya Terus berapa tahun Mbak saman pakum di olahraga poli? 9 tahun 9 tahun ya Jadi tahun 2023 Berarti tahun 2014 Sekolah SD dari 2007 Sampai SMP 2010 Berarti turnamen sudah bandung ini sama sudah pakum ya Mbak ya? Sudah Tapi pada tahun-tahun sebelumnya ya ikut ya Mbak ya? Mantan pemain poli Sekarang jualan masih kecel Yang satu adalah mantan peserta Lomba KDI Sekarang jualan STP Serius ini tentang ini Ini tadi Pemain poli beneran yang satu adalah Peserta KDI beneran Oke Sudah 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 Selanjutnya bagi ente-ente yang ingin tahu tempat area lokasi berjualan STP dan S-Cendol Ikuti plak perjalanan ini adalah desa Sido Bandung dari arah Pasar Mbungkal menuju ke barat sekitar 1 km Nanti bila mana sudah sampai di pertigaan ada gerobak bertuliskan STP Disitu ada pertigaan Pertigaan tersebut bila mana ke selatan nanti ke arah wisata Babu Babu bukan berarti Babon Kebu tetapi Bandung Bondowoso Nah inilah lokasi berjualan STP calon bintang KDI di Masa Silam S Aku gak wana S mbak STP S peserta mantan penyanyi KDI Kok malah cantik siangnya Nah konca-konca Ini dulu Nah konca-konca Setelah beberapa tahun Tidak lolos ikut KDI Sekarang memutuskan untuk berjualan STP Kita coba STP nya mantan artis KDI Tidak lolos ikut KDI KDI Tidak lolos ikut KDI selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton!